Momen kebersamaan Presiden Jokowi Dodo dengan Prabowo Subianto kembali terlihat saat Menteri Pertahanan itu ikut dalam kunjungan kerja Jokowi ke Kalimantan Timur. Prabowo memang beberapa kali menampingi Jokowi saat melakukan kunjungan kerja, namun baru kali ini ia ikut meninjau vaksinasi bersama Presiden dan diagendakan ikut dalam seluruh rangkaian kegiatan Jokowi. Dari keterangan Sekretariat Presiden, Prabowo juga menjadi satu-satunya Menteri yang diajak Jokowi. Selain itu, ada pula panglima TNI dan Kapolri. Gak kerapan dua kubu terlihat pula di ibu kota. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, bertemu dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di kantor DPP-PDIP Jakarta, membahas beragam kerja sama partai di antaranya dalam penanganan pandemi COVID-19. Piliu 2024, ya kalau dari aspek ideologi kita punya sama-sama komitmen berada pantasila, maka nanti setelah pandemi ini bisa kita lewati bersama-sama, ada momentumnya, ada waktunya untuk membahas hal tersebut, karena skala prioritas saat adalah kepentingan rakyat keselamatan. PDI Perjuangan adalah slowing down terkait dengan amendement Undang-Undang Dasar 45, karena dalam upaya untuk membantu rakyat di dalam mengatasi pandemi ini, diperlukan suasana kehidupan politik yang kondusif. Menyepakati keinginan PDI Perjuangan untuk slowing down terkait pembahasan amendement Undang-Undang Dasar 1945, Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, menyebut masih menunggu persiapan MPR. Haluan negara yang difikirkan itu menjadi pemikiran para pemimpin kita, supaya desain negara yang panjang Republik Indonesia itu bisa menjadi berkesinambungan. Dan karena itu, hal ini tadi kita bicarakan, tetapi sekali lagi akhirnya kita menunggu beberapa hal yang sedang dipersiapkan oleh MPR. Ya, pertemuan Sekjen PDIP dan Gerindra hari ini, serta kunjungan kerja Presiden Jokowi Dodo yang ditemani Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dinilai pengamat politik Adi Prayitno sebagai bentuk dinamika panjang menuju 2024. Menurut Adi, Jokowi seolah sedang pamer kemesraan dengan sejumlah nama potensial di Bursa Presiden 2024 mendatang. Tentu bentuk mengumbar kemesraan kepada publik bahwa dua partai ini siap maju bersama, mengusung Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Kepada publik, mengajak serta Prabowo, bersilaturahmi dengan Megawati Soekarno Putri, ataupun misalnya ada foto unggahan terkait dengan Ganjar, ataupun dengan Erlangga Hartarto, semua itu ingin menunjukkan bahwa semua orang yang disebut punya potensi maju di 2024 adalah Jokowi-Smen. Semua adalah orang-orangnya Jokowi. Meski demikian, Adi menilai Jokowi sedang berlaku netral dengan memperlihatkan kedekatan dengan berbagai pihak agar tak condong ke satu nama saja. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih telah menonton!